Pembacaan Firman Tuhan Pembacaan Firman Tuhan Untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian Kita tahu Musa sudah mau sampai di akhir hidup Karena Tuhan sudah berfirman kepada Musa Dia akan beristirahat dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya Lalu Musa sudah memilih Musa meminta pada Tuhan Untuk memilih seseorang yang dapat diangkat Yaitu Joshua Dan Tuhan ini menyuruh Musa untuk membalaskan Pembalasan orang Israel kepada orang Midian Siapa orang Midian ini? Orang Midian ini adalah bangsa nomad Yang merupakan keturunan Abraham dan istri keduanya Yaitu Ketura Tanah Midian terletak jauh di sebelah selatan Kanaan Namun beberapa gerombolan besar orang Midian itu Mengembara beberapa mil dari tempat kediaman mereka Mereka mencari daerah yang berumput Untuk mengembalakan kawanan domba mereka Suatu kelompok tersebut berada dekat tanah perjanjian Ketika bangsa Israel tiba di situ Ketika Musa melarikan diri dari Mesir Dia juga mencari tempat perlindungan di tanah orang Midian Istri dan ayahnya Kita tahu bersama Istri dan ayah mertuanya pun adalah orang Midian Dan meskipun adanya persekutuan tersebut Orang Israel dan orang Midian selalu bermusuhan dengan sangat Orang Midian itu membenci orang Israel Lalu Tuhan menyuruh untuk membalaskan orang Midian Lalu Musa berkata kepada bangsa itu Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang Supaya mereka melawan orang Midian Untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian Ayat 4 Dari setiap suku di antara segala suku Israel Haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang Dari tiap-tiap suku Jadi semuanya saudaranya berjumlah dua belas ribu orang Bersenjata untuk berperang Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang Seribu orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas Anak Imam Eliezer Untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus Dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan Kemudian berperanglah mereka melawan Midian Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Lalu membunuh semua laki-laki mereka Jadi orang Israel membunuh semua orang laki-laki yang ada di Midian Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu Mereka pun membunuh juga raja-raja Midian Yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor Dibunuh mereka dengan pedang Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian Dan anak-anak mereka Juga segala hewan, segala ternak, dan segala kekayaan mereka dijarah Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka itu dibakar Ya pada zaman dulu itu memang ya saudara berperang Makanya orang Israel itu ya harus menaklukan bangsa-bangsa Atau orang-orang yang ada di sekitar mereka Dan Tuhan menyertai mereka ya Karena untuk menduduki tanah itu Mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh termasuk orang Midian Ya karena kalau mereka tidak berperang Maka mereka yang akan dibunuh dan dikalahkan Pada zaman itu belum ada ya hukum bangsa-bangsa saudara Lalu orang Israel dengan tuntunan Tuhan berhasil mengalahkan orang Midian Dan membunuh semua laki-laki yang ada di bangsa Midian itu Lalu mereka menawan semua ya wanita, anak-anak, dan juga ya ternak Semuanya dibawa oleh mereka Lalu kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan Berupa manusia dan hewan itu Dan dibawalah orang tawanan Orang-orang tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa Dan Imam Eliezer dan kepada umat Israel Ketempat perkemahan di dataran Moab Yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko Tiga belas lalu pergilah Musa dan Imam Eliezer Dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan Untuk menyongsong mereka Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu Kepada para kepala pasukan seribu Dan para kepala pasukan seratus yang pulang dari peperangan Dan Musa berkata kepada mereka Kamu biarkanlahkah semua perempuan hidup Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam Menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan Dan dalam hal Beor sehingga itulah Tuhan Itulah turun ke antara umat Tuhan Ketika mereka balik saudara Mereka ternyata membawa perempuan-perempuan Midian Karena orang Midian itu bertanggung jawab atas Keterpikatan orang Israel untuk menyembah Baal Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membinasakan mereka Saudara ingat Bileam yang disuruh dulu mengutuk Ya bangsa Israel Tapi dia tidak mau mengutuk Justru dia memberkati Dialah yang menyesatkan akhirnya bangsa itu Untuk jatuh kepada penyembahan berhala Ya dan ketika mereka pulang saudara Musa berkata bahwa Kenapa kamu membawa wanita-wanita itu pulang Dan Israel Ya namun orang Israel mengambil para wanita sebagai tawanan Bukannya juga membinasakan mereka Mungkin karena daya tarik yang menggoda Dari gaya hidup penuh dosa orang Midian Bila kita menemukan dosa dalam hidup kita Maka kita harus membereskannya secara tuntas Belakangan ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Sikap acu tak acu mereka terhadap dosa Itulah yang pada akhirnya menghancurkan mereka Musa menangani dosa dengan cepat dan tuntas Dan bila Tuhan menunjukkan dosa Maka segeralah bertindak saudara ya Untuk membuang Membinasakan semua dosa-dosa dari kehidupan kita Musa gusar ketika melihat mereka Kok mereka pulang membawa wanita-wanita Midian Padahal Tuhan suruh untuk menumpaskan semuanya Ya dan Ya itu mungkin karena kecantikan mereka Musa berkata kamu lupa bukankah wanita-wanita ini Dulu yang akhirnya Ya memikat kamu untuk hidup menyembah berhala Karena mereka sudah bersinah dengan perempuan-perempuan itu Musa berkata Ya gara-gara mereka ini Ya perempuan-perempuan ini Atas nasihat Bileam Sehingga orang Israel itu berubah setia kepada Tuhan Ya itulah yang menyebabkan tulah terjadi atas bangsa kita Sehingga Tuhan membinasakan mereka Musa menegur mereka saudara Kenapa mereka membawa pulang wanita-wanita hati-hati Ini juga gambaran dosa dalam kehidupan kita Kalau kita ini hidup berdosa Maka kita harus bereskan Ya sebelum Tuhan yang menegur Sebelum tulah Tuhan terjadi Jangan bermain-main dengan dosa Apalagi mulai berubah setia kepada Tuhan Dan memilih untuk hidup di dalam dosa saudara ya Dan Musa berkata kepada mereka Kamu biarkankah semua perempuan hidup Bukankah perempuan-perempuan ini Atas nasihat Bileam Menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan Dalam hal peor Sehingga itulah turun ke atas umat Tuhan 17 Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki Di antara anak-anak mereka Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki Haruslah kamu bunuh Tetapi semua orang muda di antara perempuan Yang belum pernah bersetubuh dan laki-laki Haruslah kamu biarkan hidup bagimu Tetapi kamu ini Ya Musa berkata Berkemalah Tujuh hari lamanya Di luar tempat perkemahan Setiap orang yang telah membunuh orang Dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati Haruslah menghapus dosa dari dirinya Pada hari yang ketiga Dan pada hari yang ketujuh Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit Dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing Dan setiap barang kayu Haruslah disucikan Ya Jadi kita ingat saudara dulu Kisah Bileam Itu ya Bila kita lihat Bisa membuat kita percaya Bahwa Bileam adalah orang yang Jujur Dan takut akan Tuhan Namun disini ada bukti Pertama Dari banyak bukti Alkitab Bahwa Bileam itu bukanlah orang baik Seperti yang Kebanyakan kita tahu Kita tahu bersama Bileam disuruh mengutuk Dia seorang tukang sihir Ahli Nujum Ya tetapi karena Tuhan menguasai dia Sehingga dia tidak mengutuk Jadi pada waktu itu Bileam menjadi baik Bukan karena dia orang baik Tapi karena roh Tuhan yang menguasai dia Sebenarnya Bileam ini jahat Kalau kita melihat dulu sepintas Kelihatannya dia baik saudara Karena dia tidak mau memberkat Mengutuk Israel Tapi memberkati Ingat dia seorang ahli Nujum Yang sering dipakai untuk Ya meminta Ya ramalan dan lain sebagainya Dari sini kita melihat ya Bahwa Bileam itu adalah Ya ada bukti disini Bahwa dia lah yang menyesatkan Orang Israel Dengan Ya membawa mereka Untuk menyembah berhala Untuk melihat lebih banyak lagi Mengenai Bileam Kita bisa melihat ya Pada Pasal-pasal yang lain Ya tentang Bileam Ya pada bilangan 22 Ayat 9 25 Ayat 1 sampai 3 Saudara ya Dan ya kita melihat disini Tuhan akhirnya menyuruh mereka semua Untuk melenyapkan Ya perempuan yang pernah bersetubuh Mungkin karena mereka membawa rosinah Yang dapat membuat bangsa itu Nanti beralih dari Tuhan Tuhan mau menyucikan bangsa itu Agar mereka tidak terkontaminasi Ayat 21 Lalu berkatalah Imam Eliezer Kepada para prajurit Yang telah pergi bertempur itu Inilah ketetapan hukum Yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa Hanya emas dan perak Tembaga besi Timah putih Dan timah hitam Segala yang tahan api Haruslah kamu lakukan Ya lalu Haruslah kamu lalukan dari api Supaya menjadi tahir Tetapi semuanya itu Haruslah juga disucikan Dengan air penyuci Dan segala yang tidak tahan api Haruslah kamu lalukan dari api Lagi pula Kamu harus mencuci pakaianmu Pada hari yang ketujuh Supaya kamu tahir Dan kemudian Bolehlah kamu masuk Ketempat perkemahan Kita ingat bersama saudara Bahwa Tuhan melarang Setiap orang yang terkena Pada sesuatu yang najis Barang-barang yang najis Atau orang yang membunuh Terkena dengan mayat Itu mereka menjadi Najis Sehingga mereka tidak boleh Masuk dalam Ya kemah pertemuan Untuk datang Berdoa kepada Tuhan Jadi mereka disuruh Menyucikan diri dulu Ya sampai akhirnya Mereka benar-benar tahir Barulah ya mereka Boleh datang mendekat Kepada Tuhan Bilangan pasal 32 Judul perikobnya adalah Penyerahan daerah Sebelah timur Sungai Yordan Kemarin kita sudah Membaca bagaimana Ya Tuhan itu Menyuruh mereka Untuk membagi jarahan Jadi Bukan untuk dinikmati sendiri Tetapi ada bagian Orang Lewi Orang-orang Israel Yang lain Bahkan ada yang bagiannya Tuhan Kita harus belajar Ketika menerima berkat Atau masalah kita selesai Jangan pernah lupa Saudara Mengucap syukur Salah satu tanda Kita mengucap syukur Adalah dengan kita Menabur Ya kepada orang Kepada siapapun Yang Tuhan gerakan Ya Kita sekarang lanjutkan Ya tentang Suku-suku Di seberang sungai Yordan Penyerahan daerah Sebelah timur Ya ada di bilangan 32 sekarang Saudara Ada pun Bani Ruben Dan Bani Gad Ternaknya banyak Bahkan sangat banyak Sekali Ketika mereka melihat Tanah Yaeser Dan Tanah Gilea Tampaklah tempat itu Tempat yang baik Untuk peternakan Lalu datanglah Bani Gad Dan Bani Ruben Dan berkata kepada Musa Imam Dan Imam Eliezer Dan para pemimpin umat itu Mereka berkata Ya Atarot Ya Dibon Yaeser Nimra Hesibun Ya Eleale Sebam Nebo Dan Beon Negeri yang telah Dikalahkan Dikalahkan oleh Tuhan Untuk umat Israel Itulah suatu negeri yang baik Untuk peternakan Dan hamba-hambamu ini Memang Ada ternaknya Lagi kata mereka Jika kami mendapat Kasihmu Biarlah negeri ini Diberikan kepada Hamba-hambamu ini Sebagai Milik Ya Janganlah kami harus Pindah Keseberang Sungai Yordan Jawab Musa Kepada Bani Gad Dan Bani Ruben itu Masakan Saudara-saudaramu Pergi berperang Dan kamu tinggal Di sini Mengapa Kamu Hendak Membuat Enggan hati Orang Israel Untuk menyeberang Ke negeri Yang diberikan Tuhan Kepada mereka Saudara Ya Tiga suku Yaitu Ruben Gad Dan setengah Dari suku Mana Asia Ingin tinggal Di sebelah timur Sungai Yordan Kadang-kadang Ya ini disebut Daerah Seberang Sungai Yordan Di tempat yang telah Mereka taklukan Musa Segera beranggapan Bahwa mereka itu Mempunyai motif egois Dan berusaha Untuk menghindar Dari membantu Suku-suku yang lain Untuk berperang Dan untuk Mendapatkan tanah Di seberang sungai Namun Musa mengambil Kesimpulan yang salah Dalam berhubungan Dengan orang lain Saudara Kita harus Mengetahui Semua fakta Terlebih dahulu Baru kita bisa Menghakimi Atau membuat Keputusan Jadi saudara Sebenarnya mereka itu Pengen tinggal disitu Karena mereka punya Ternak-ternak itu Banyak Dan mereka melihat Memang tempat itu Cocok untuk Berternak Karena ya Untuk berternak itu Tidak sembarang tempat Tentunya yang dekat Sungai Supaya airnya Ada Ternaknya bisa Minum Dan lain sebagainya Nah ketika mereka Menyampaikan itu Kepada Musa Musa itu Berkata kepada Mereka Ya masakan Saudara-saudaramu Pergi berperang Dan kamu itu Tinggal disini Mengapa kamu itu Hendak membuat Enggan hati orang Israel Untuk menyeberang Ke negeri yang Diberikan Tuhan Kepada mereka Demikian juga Dilakukan Bapak-bapamu Ya ketika Aku menyuruh Mereka dan Kades Bernea Untuk melihat Negeri itu Mereka berjalan Sampai ke Lembah Eskol Melihat-lihat Negeri Dan membuat Enggan hati Orang Israel Sehingga mereka Tidak mau pergi Ke negeri Yang diberikan Tuhan Kepada mereka Maka bangkitlah Murka Tuhan Pada waktu itu Dan ia bersumpah Bahwasannya Orang-orang yang Telah berjalan Dari Mesir Yang berumur 20 tahun ke atas Tidak akan melihat Negeri yang Kujanjikan Dengan bersumpah Kepada Abraham Ishak Dan juga Yaakub Oleh karena mereka Tidak mengikuti Aku dan Dengan sepenuh Hatinya Kecuali Kaleb Bin Yefune Orang Ya Kenas Itu Dan Yosua Bin Nun Ya Sebab Keduanya Mengikuti Tuhan Dengan sepenuh Hatinya Sebab itu Bangkitlah Murka Tuhan Kepada orang Israel Sehingga ia Membuat mereka Mengembara Di Padanggurun 40 tahun Lamanya Sampai habis Mati Segenap Angkatan Yang telah Berbuat Jahat Di mata Tuhan Dan sekarang Kamu Bangkit Menggantikan Bapak-bapakmu Suatu kawanan Orang-orang Berdosa Untuk menambah Lagi murka Yang menyala-nyala Kepada orang Israel Itu Jika kamu Berbalik Yang membelakangi Dia Maka kamu Akan lebih Lama lagi Dibiarkannya Tinggal Di Padanggurun Dan kamu Akan membawa Kemusnahan Atas Seluruh Bangsa Ini Jadi Saudara Ketika itu Musa Mendengar Mereka Meminta Agar mereka Punya Ternak-ternak Mereka Bisa Tinggal Di daerah Itu Saja Musa Itu Berpikir Bahwa Mereka Itu Tidak 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 Menyeberang Ke negeri Yang Akan Didiami Mereka Menuduh Bahwa Kamu Seperti Bapak Bapak Dulu Yang Sudah Melemahkan Hati Orang Israel Bapak Bapak Leluhur Yang Berkata Bahwa Tidak Usah Masuk Ke Tanah Perjanjian Itu Sehingga Tuhan Menewaskan Di Padanggurun Dikatakan Puluhan Ribu Orang Itu Gara Gara Kamu Ketika Mereka Meminta Untuk Mereka Boleh Tinggal Di Daerah Itu Saudara Dan Musah Marah Pada Waktu Itu Musah Berkata Jika Kamu Berbalik Membelakangi Dia Maka Kamu Akan Lebih Lama Lagi Dibiarkannya Tinggal Di Padanggurun Dan Kamu Akan Membawa Kemusnahan Atas Seluruh Bangsa Ini Lati Yang Kelima Belas Tetapi Mendekatlah Mereka Kepadanya Serta Berkata Kami Hendak Mendirikan Kandang Kandang Kambing Domba Di Sini Untuk Ternak Kami Dan Kota Kota Untuk Anak Anak Kami Tetapi Kami Sendiri Akan Mempersenjatai Diri Dan Dengan Segera Kami Akan Berjalan Di Depan Orang Israel Sampai Kami Membawa Mereka Ketempatnya Sementara Itu Anak Anak Kami Akan Tinggal Dalam Kota Kota Yang Berkubu Penduduk Negeri Ini Kami Tidak Akan Pulang Ke Rumah Kami Sampai Setiap Orang Israel Memper Oleh Milik Pusakanya Sebab Kami Tidak Mau Menerima Milik Pusaka Di Seberang Sungai Yordan Sana Dan Seterusnya Apabila Kami Mendapat Milik Pusaka Di Seberang Sungai Yordan Sini Di Sebelah Timur Jadi Mereka Menerangkan Kepada Musa Seringkali Saudara Dalam Sebuah Komunitas Terjadi Salah Paham Itu Biasa Orang Yang Sudah Berjalan Bersama Sama Musa Langsung Marah Dan Berkata Memang Kamu Keturunan Berdosa Pemberontak Seperti Ayah Leluhur Yang Mencegah Bangsa Ini Untuk Masuk Ke Tanah Perjanjian Tapi Mereka Berkata Bukan Begitu Musa Kami Ini Hanya Mau Membangun Kandang Kandang Kambing Kami Disini Dan Kami Akan Meninggalkan Mereka Disini Dengan Anak Anak Kami Tapi Kami Akan Masuk Ke Negeri Yang Sudah Dijanjikan Tuhan Kami Akan Mengantarkan Saudara Kami Semuanya Setelah Mereka Mendapatkan Tanah Pusaka Baru Kami Akan Kembali Kesini Dan Kalau Kami Sudah Mendapat Tanah Pusaka Disini Maka Kami Tidak Menerima Lagi Disana Itu Mereka Maksudkan Saudara Jadi Mereka Tidak Egoi Seperti Yang Dipikirkan Oleh Musa Saudara Mereka Hanya Menerangkan Kepada Musa Bahwa Kandang Kandang Sederhana Untuk Ternak Terdiri Dari Dinding Batu Kasar Yang Cukup Tinggi Untuk Melindungi Dari Binatang Buas Dan Kandang Atas Dinding Diberi Batas Dengan Duri Agar Tidak Ada Pencuri Dan Kandang Tersebut Akan Memudahkan Gembala Untuk Mengasih Domba Dombanya Seringkali Gembala Juga Akan Pintu Dan Akan Mencampurkan Binatang Binatang Itu Agar Mereka Tidak Bermasalah Setiap Kawanan Ternak Itu Karena Memang Tidak Gampang Untuk Memelihara Ternak Yang Sangat Banyak Kata Alkitab Di Sini Mereka Harus Menjadi Tempat Yang Cocok Dan Juga Mereka Itu Akan Mengantarkan Semua Keluarga Mereka Memasuki Tanah Perjanjian Menyeberangi Sungai Gua Agar Menolong Suku-suku Yang Lainnya Untuk Menaklukkan Tanah Perjanjian Musa Berpikir Mereka Tidak Akan Mau Masuk Bersama Sama Tapi Ketika Mereka Menjelaskan Itu Lalu Musa Berkata Ayat Yang Kedua Pulu Kepada Mereka Jika Kamu Hendak Berbuat Setiap Orang Dari Kamu Yang Telah Bersenjata Hendak Menyeberangi Sungai Dan Yohredan Di hadapan Tuhan Sampai Ia Menghalau Musuh-musuhnya Di Hadapannya Sehingga Negeri Itu Taklu Ke Hadapan Tuhan Dan Jika Kemudian Kamu Pulang Maka Akan Bebas Kamu Dari Kewajiban Kepada Tuhan Dan Kepada Israel Dan Negeri Ini Pun Akan Menjadi Milik Di Hadapan Tuhan Dan Kamu Akan Mengalami Bahwa Dosa-dosamu Itu Akan Menimpa Kamu Dirikanlah Kota-kota Bagi Anak-anakmu Dan Kandang-kandang Bagi Kambing Dombamu Dan Perbuatlah Apa Yang Telah Kamu Ucapkan Jadi Musa Berpikir Mereka Itu Egois Mereka Tidak Mau Maju Bersama-sama Untuk Menyebrang Ke Sungai Yordan Tapi Mereka Hanya Mau Mengikuti Kemauan Mereka Sendiri Setelah Mereka Jelaskan Baru Musa Mengerti Oh Ternyata Seperti Itu Kalau Kamu Tidak Berbuat Begitu Tidak Ikut Membantu Saudara-saudaramu Dulu Jadi Saudara Memang Kita Ini Di dalam Rumah Tangga Keluarga Organisasi Atau Gereja Mari Kita Mencari Kepentingan Bersama Lebih Utama Baru Kepentingan Pribadi Jangan Pernah Lupa Itu Dan Saudara Ayat 28 Maka Berkatalah Bani Gad Dan Bani Ruben Itu Kepada Musa Hamba Hambamu Ini Akan Berbuat Seperti Itu Yang Telah Diperintahkan Tuhanku Anak Anak Dan Istri Kami Ternak Dan Hewan Kami Akan Tinggal Disini Di Kota Kota Gilead Tetapi Hamba Hamba Ini Akan Menyeberang Di Hadapan Tuhan Untuk Bertempur Yakni Setiap Orang Yang Bersenjata Untuk Berperang Seperti Yang Dikatakan Tuhanku Mereka Menjelaskan Saudara Bahwa Tanah Di Sebelah Timur Sungai Yordan Telah Ditaklukan Pekerjaan Sulit Itu Dilaksanakan Oleh Suku Secara Bersama Sama Namun Suku Ruben Gad Dan Setengah Dari Manasya Tidak Akan Berhenti Setelah Tanah Mereka Dibersihkan Mereka Berjanji Untuk Terus Bekerja Dengan Suku Suku Yang Lain Sampai Tanah Setiap Suku Itu Boleh Ditaklukan Setelah Orang Lain Menolong Ya Anda Saudara Ya Maka Anda Pun Harus Memiliki Alasan Ya Untuk Membantu Orang Lain Ya Selesaikan Dulu Seluruh Pekerjaan Saudara Ya Baru Ya Kita Juga Ini Boleh Jangan Pernah Meninggalkan Ya Tanggung Jawab Bersama Sama Lalu Musa Memberi Perintah Kepada Kepala Kepala Puak Di Suku Suku Israel Kata Musa Kepada Mereka Jika Bani Gad Dan Bani Ruben Itu Telah Menyeberangi Sungai Yordan Bersama Sama Dengan Kamu Untuk Berperang Di Hadapan Tuhan Yakni Semua Orang Yang Bersenjata Untuk Berperang Dan Jika Negeri Itu Telah Taklu Kepadamu Maka Haruslah Kamu Memberikan Tanah Gilead Kepada Menerima Tanah Miliknya Di Tengah Tengah Mu Di Tanah Kanaan Lalu Bani Gad Dan Bani Ruben Itu Menjawab Apa Yang Difirmankan Tuhan Kepada Hamba Mbamu Ini Akan Kami Lakukan Kami Sendiri Akan Menyeberang Dengan Bersenjata Di Tuhan Ketan Kanaan Tetapi Bagi Kami Tetaplah Tanah Milik Pusaka Kami Diseberang Sungai Yordan Sini Lalu Musa Memberikan Kepada Mereka Kepada Bani Gad Kepada Bani Ruben Dan Kepada Setengah Suku Manasye Bin Yusuf Kerajaan Sihon Raja Orang Amori Dan Kerajaan Orang Raja Basan Yakni Negeri Mereka Beserta Kota Kotanya Di Seluruh Negeri Itu Dengan Daerah Setiap Kota Itu Maka Bani Gad Membangun Kota Kota Dibon Atarot Aroer Atarot Sofan Yaeser Yogbeha Bet Nimra Bet Haran Sebagai Kota-kota Yang berkubu Dan Sebagai Tempat Kandang-kandang Kambing Domba Dan Bani Ruben Membangun Kota-kota Hesibon Eliela Kiryatim Nebo Balmeon Dengan Mengganti Nama-namanya Dan Sipma Dan Mereka Memberi Nama lain Kepada Kota-kota Yang dibangun Mereka Itu Bani Makir Bin Manasye Pergi Ke Gilead Mereka Merebutnya Dan Menghalaukan Orang Amori Yang ada Di sana Lalu Musa Memberikan Gilead Kepada Makir Bin Manasye Dan Diamlah Ia Di sana Yair Anak Manasye Pergi Merebut Dusun-dusunnya Dan Menamai Hewot Yair Dan Nobah Pergi Merebut Kenat Dengan Segala Anak Kotanya Dan Menamainya Nabuah Nobah Menurut Namanya Sendiri Jadi Saudara Kita melihat Di sini Dan Akhirnya Mereka Itu ikut Menaklukkan Semua Kota-kota Dan Kita Melihat Di sini Bahwa Mereka Tetap Bersehati Bersama-sama Karena Kesusahan Satu orang Kesusahan Bersama-sama Tidak Mencari Keuntungan Sendiri-sendiri Kita Belajar Dalam Segala Hal Jangan Cari Untung Sendiri Tapi Biarlah Kita Menderita Bersama Kita Untung-untung Bersama Dan Kita Melihat Di sini Saudara Bahwa Semuanya Tuhan Sudah Mengatur Bagi bangsa Israel Sehingga Mereka Itu Boleh Melihat Ya Apa Yang Tuhan Sudah Rencanakan Dan Kerjakan Buat Mereka Kita Akan Melanjutkan Besok Kita Sudah Selesai Dengan Bilangan Pasal 31 Saudara Ya Mari Kita Akan Tundukkan Kepala Kita Merenungkan Firman Ini Dan Saya Percaya Kita Mendapat Banyak Hikmah Malam Ini Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Karena Kami Terus Belajar Dan Belajar Dari Kebenaran Firman Mulai Perjanjian Lama Bahwa Tuhan Tidak Ingin Setiap Kami Hanya Mencari Kepentingan Diri Sendiri Sendiri Tapi Tuhan Mau Kami Juga Mencari Kepentingan Bersama Sama Semua Orang Di Dalam Kelompok Di Dalam Keluarga Kami Sama Sama Berjuang Seperti Dalam Bilangan 32 Malam Ini Kami Dimana Tuhan Mengajar Agar Kami Boleh Sama Sama Berjuang Memiliki Sehati Serasa Dengan Keluarga Keluarga Kami Yang Lain Terima Kasih Bapak Engkau Terus Mempertajam Kami Dengan Kebenaran Firman Berkati Seluruh Jemaat Mes Badoa Dimanapun Berada Agar Kami Semua Boleh Tahu Dan Boleh Lebih Lagi Menjadi Dewasa Dalam Iman Bahwa Kesenangan Kami Bukanlah Milik Kami Sendiri Tapi Kami Harus Berbagi Dengan Orang Lain Dengan Keluarga Kami Apa Yang Boleh Kami Nikmati Hari Ini Itu Milik Bersama Sama Ajar Kepada Kami Memiliki Hati Yang Memiliki Serasa Sepikir Sepenanggungan Terima Kasih Tuhan Berkati Setiap Anak Anak Yang Hari Ini Sedang Adlam Kesusahan Keuangan Sedang Adlam Masalah Ekonomi Yang Berat Yang In Menjual Aset Tuhan Turut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Kami Tahu Ketika Kami Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Berbagai Cara Tuhan Bisa Pakai Sebaliknya Pakai Juga Kami Untuk Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Tuhan Terus Menerima Berkat Tuhan Diberkati Langkau Dalam Hidup Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Pekerjaan Diberkati Keuangan Diberkati Kesehatan Dan Hidup Akan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Mulai Hari Ini Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Kembali Menjemput Kita Nama Kita Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kita Semua Percaya Bahwa Tuhan Memberkati Kita Dalam Nama Yesus Haleluya Amen 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 Tuhan Yesus Memberkati Saudara Shalom Dan Immanuel Ku Kerserah Di Dalam Tanganmu Ku Berseru Memang Yang Namamu Dan Ku Percaya Di Dalam Puasamu Yesus Ada Jawab An Ku Ku Berserah Di Dalam Tanganmu Ku Berseru Memang Di Namamu Dan Ku Percaya Di Dalam Puasamu Yesus Ada Jawab An Yesus Ada Jawab An Ku Oh Yesus Ada Jawab An Ku Apu Do ス Do 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 Do